Halo semuanya guys, jadi hari ini kita lagi di jalan ke rumah mertua aku dan orang tua Hirmawan. Sebenarnya mama mertua kemarin dia via aku dan dia bilang, Maria yuk datang ke rumah karena mama mau masak gini 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 gitu. Oh yaudah aku, sebenarnya kita udah agak lama gara-gara sibuk ya kita gak ke rumah mertua aku. Dan kita bersama, sebenarnya Hirmawan sih pergi ya sendiri karena dia dekat kantor, tapi aku sih enggak. Jadi ini kita bersama dan kayaknya bakalan ada tamu-tamu yang lain juga. Jadi sambil ketemu sama semua keluarga, kita kayak acara keluarga ya. Yang lain udah pada data sih, kita belakangan. Kita mau beli sesuatu. Nih aku mau sedikit cerita kalian, tau kalau di Rusia ya, kamu itu enggak boleh ke rumah siapapun. Kalau misalnya kamu itu tamu, datang tanpa makanan, atau tanpa snack, atau tanpa dessert gitu. Kamu itu wajib. Bawa sesuatu ya? Iya, kamu itu wajib bawa sesuatu. Kalau kamu enggak bawa itu kayak bisa aja sih sebenarnya, cuma kayak enggak bagus itulah. Kamu harus selalu bawa sesuatu. Itu kayak kamu tunjukkan kayak respect gitu kepada orang yang ajak kamu ke rumah dia. Tapi harus makanan ya? Atau pakaian enggak ya? Enggak, itu makanan. Pokoknya kamu itu bawa makanan dan kalian makan bersama makanan itu gitu. Selain makanan yang udah siapin sama yang orang ajak kamu. Gitu. Pokoknya kalau kalian bakal ke Rusia ya, jangan lupa. Biar orang pikir kamu itu baik. Ya. Maman beli jeruknya. Udah. Eh, bagus enggak? Bagus sih. Oh, tadi aku coba manis. Manis-manis itu tuh. Ini oke loh ini. Berapa? Sekilohnya sih 20. Enggak tau yang mahal atau enggak ya? Cuma dia bilang. Cuma dia ada yang 18 ribu, ada yang 15 ribu. Cuma beda size doang. Kalau ini paling besar dari teman-temannya. Tapi manis kok oke? Oke, segar-segar. Oke. Ayo. Oke, kita cuman. Oke guys, sudah kita sampai. Halo. Udah lama enggak ketemu. Udah ini. Kata orang kita mirip. Mukanya mirip gitu. Sama mama. Emang iya? Iya kalau lagi senyum gitu. Ya. Jadi ini buat mama. Buat ini jeruk. Iya. Terima kasih. Kan mama kata masak tuh. Ya kata mama, mama masak apa? Coba kita diep. Bikin apa sih soto betawi. Saya sengaja enggak serapan buat makan banyak. Masakan mama. Masak apa sih? Daging bebek sama bikin soto betawi. Oh, punya banget nih. Itu separuh. Iya, soalnya nanti ada banyak yang datang ya. Itu ada petesan. Oh, jadi nanti soto di mama campur-campurin ya? Iya terserah. Iya. Tadi gabung. Ini soto ini. Iya, buah. Wuuu. Yaudah, diracit dulu yuk. Gak banyak. Oke, mama butuh bantuan gak? Gak bisa. Aku ajar ini apa? Kentang ya? Team support. Kamu makan aja. Gak, aku pakai daging. Ada daging juga ya? Oh, ini enak lho. Ini kupu favorit kok. Iya. Agak pahit-pahit dikit ya? Aku kan belum masak makan, gak pahit. Gak apa-apa. Ini satu aja gak apa. Ini daging siapa? Masak presto. Daging pati. Diapain dia rebus ya? Iya, di presto. Ini tadi Andri yang masak. Yang beli belum masak semua itu masih banyak, man. Banyak banget ini. Iya. Kelihatan banget itu. Mantap. Banyak ada Andri ya di sini. Kemayah mama tanya aku. Apa? Ya, Maria kalau gak suka bebek, mama bikin soto gitu. Oh, jadi ada pilihan ya? Iya. Banyak. Iya, aku bilang gak apa-apa. Aku mah makan semuanya gitu ya. Karena ya aku tahu masakan mama itu udah enak banget. Tapi ini pedas gak, mama? Tapi mama tetap masak soto. Gak pedas. Padahal aku bilang. Jadi kamu bisa dipisah. Kalau ini agak pedas kali ya? Agak pedas ya. Ini pedas ya? Iya pedas-pedas. Nanti kamu coba yang berarti ya? Iya, aku coba. Soto sama bebek ya? Oh, jadi memang soto masaknya kayak gini ya? Iya. Kayak kuahnya terpisah, terus sisahnya taro-taro gitu ya? Oh, gue gak tahu itu. Nanti baru kuahin. Sama kayak waktu itu, karena akan makan soto ayam. Pernah? Iya, kayak gitu juga. Oh, aku kirain langsung rebus semua bersama santan. Enggak ya? Enggak. Walaupun udah lama disini masih belajar, Kak Bu. Sambelnya terpisah, Nuh. Nih. Ini kan soto. Dalam selebri kan soto betal. Oke, kita tungguin ya. Nanti kita makan. Trial, trial dulu nih. Nanti aku ceritain nih, pedasnya nih. Tapi aku juga mau coba sih, walaupun pedas. Soalnya dia kayak, aku gak pernah coba. Dan keliatannya sangat ini enak. Coba yang mungkin kayak gini, jangan kamu ambil yang kuah-kuahnya. Iya. Karena lumayan pedas. Tapi kuahnya juga. Ini gak ada santan ya? Kuahnya gak ada santan ya? Enggak. Gak ada ya? Susu itu. Susu? Oh, enggak. Ini susu. Tapi ini gak ada apa-apa ya? Enggak pakai apa-apa. Tapi kok, merah sih cabai ya? Ini kan cabai. Lemak itu dari apa? Lemak-lemak itu dari bebek ya? Dari bebek ya. Kan kulit ada itu. Dagingnya. Gimana? Kok diam? Enak ya? Enggak bisa bilang apapun. Enak sih? Tapi enak nih. Enak. Tapi kalau makan soto sama ini enak gak? Kalau soto udah ada daging nih. Kalau soto sih harusnya soft ya? Iya. Aku coba soto dulu deh. Oke guys. Kasih jeruk. Kasih jeruk kebanyakan. Aku suka ini sih. Banyak jeruk. Asam lah. Suka asam-asam. Aku kan beda ya. Cara makan soto aku beda. Aku masukin nasi. Kalau Herman masuk soto ke nasi ya. Aku masukin nasi ke soto. Tapi sama aja lah. Enak. Ini katanya pakai susu sapi. Pakai susu? Susu sapinya. Ya susu sapi. Iya susu. Ya udah. Gak ada kan susu yang lain. Iya ya. Mungkin kayak krimar kali ya. Ini pakai susu sapi. Tapi biasanya kan aku coba soto yang pakai santan. Iya memang ada yang susu ada yang santan. Aku gak pernah makan pakai susu. Tapi mungkin susu yang itu kali yang botol. Bukan. Botol apa? Bukan full cream ya? Iya itu susu sapi. Oh susu sapi tuh. Wah susu siapa itu? Orang. Aku pikir udah campur-campur apa gitu. Enggak. Ya udah. Wah itu susu. Tergantung liam beren apa. Iya. Dibersihin. Cuci pakai air ini gak? Air apa? Air panas gitu. Gak usah. Tapi jangan sama ininya. Oh kayaknya ini enak deh. Dagingnya. Tapi ya udah. Kamu tahu aku dari anak kecil ya. Aku itu gak bisa makan kulit. Jadi aku ketika ada kayak kulit ayam atau kulit bebek. Aku selalu kasih ke mamaku. Walaupun crispy? Apapun. Oh crispy juga. Kalau itu kan agak basah ya? Basah. Basah paling gak suka sih. Iya paling gak suka kan. Tapi kalau crispy kayaknya. Kalau sekarang bisa sih. Bisa sih. Tapi basah aku paling gak bisa. Mau nge daging aja ya? Itu dari anak kecil. Memang kayak selera kan beda-beda orang. Terus pedas gak tuh? Kalau aku campur sama ini ya. Kalau aku campur sama ini ya. Enak. Soalnya ini kan creamy. Gak pedas sama sekali. Jadi langsung ini. Kan orang juga bilang harus minum susu. Kalau misalnya pedas ini. Kan gak ada susu. Langsung ya. Minum langsung ini. Ilang pedasnya. Enak sih. Bisi. Buahnya bawa ini doang. Oh ya cukup. Ya cukup. Buahnya ngebapisang. Aci ini buat nanti ini. Di rumah. Buat seminggu. Hermon bawa pulang. Eh bawa ke kantor. Bawa ke kantor. Masa ke banyak ya. Mama engin. Mungkin gak ada. Benderian. Makanya disini kita banyak bocil. Termasuk aku. Udah nantuk nih. Iya. Tadi lama banget kita disini. Iya kita banyak makan. Terus main. Ngobrol. Sama semua adik kakak Hermawan. Dan istrinya. Dan anaknya. Dan budaya. Sofi. Kita harus bawa Sofi kesini. Pasti seru. Kita lari-lari. Digitin banyak bareng disini soalnya. Oke mungkin nextnya. Kita pulang aja ya. Ya. Powernya udah habis tadi. Mainan. Bocil-bocil ya. Oke bye-bye.